Jalan tol memang bukan untuk tukang becak, kalau tukang becak ada jalannya sendiri. Jalan tol memang bukan untuk tukang becak, kalau tukang becak ada jalannya sendiri yang disediakan. Kalau jalan tol bukan untuk tukang becak, kalau tukang becak masuk ke jalan tol malah jadi kalang kabut. Saya kira sudah jelas ya, memang bukan untuk tukang becak, tukang becak ada jalannya sendiri. Bahkan tidak semua daerah boleh dilalui oleh becak, Jakarta sudah tidak boleh. Jadi memang masing-masing disediakan di tempat masing-masing, saya kira itu jelas. Untuk jalan tol ada yang menggunakan dan tentu, kalau tidak ada jalan tol, macet. Tapi nanti ada jalan yang sifatnya itu primer, sekunder, tersier. Saya kira itu, bahwa itu masih ada yang belum, itu lagi terus ditata. Jalan desa, kabupaten, provinsi kan ada gitu. Jadi itu memang, nah itu akan terus nanti, ya tentu tidak cukup satu periode, dua periode ya. Itu terus akan terus penataan transportasi itu, saya kira akan terus berjalan. Saya, Siliria Bela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.